Yo, apa-apa, what's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya teman-teman semuanya dan pada hari ini gue akan mengadakan acara baru di channel gue ya kan ini namanya adalah, namanya Sarek, wey Sarek gitu namanya kan sepanjangannya adalah Satu React ya kan jadi pada hari satu ini gue bakal nge-react ya kan ini kita bakal ngeliat ya sama-sama menonton rahasia-rahasia dan fakta-fakta menarik yang ada di GTA San Andreas penasaran gak tuh, langsung saja kita tonton ya ini gue nonton di Youtubenya The GZ ya kalian langsung saja ke channel sana kalau mau nonton yang lebih lengkap ya hari ini kita mungkin nontonnya bakal gue skip-skip saja, inti-intinya saja ya ini sudah gue like, langsung saja kita full screen ya kan jangan lupa like ya kan, kalau sebelum nonton itu coy, mantap oke, kita bakal liat-liat yang pertama ini apa ini sekeritnya nih, sekerit-sekerit-kerit-kerit oke, kita percepat dulu nih, dia ke sebuah pantai ini ya ke sebuah pantai ngapain coy ngapain gak atas ini ada sebuah kapal selam disini coy oke, USS 6Nut kenapa? ini musiknya kayak gini lagi ya aduh, kayak musik-musik misteri kayak gitu loh oke, dan diliat dari sini ternyata di atasnya sini ada apa ini? ada cut skin kayak gini ya kalau kalian pernah bikin day OM ya itu cut skin ya itu tuh kayak kamera gitu loh itu kayak gimana ya? sulit ngejelasinnya ya pokoknya itu setelah dipoto oh, memang harus dipoto ya? buat apa itu dipoto coy? oke, kita selanjutnya aja ya did you know about the end of the map in San Andreas 6? oke, coba kita lihat ya apakah kamu tahu katanya tentang akhir dari map? map itu mungkin di ujungnya ya? misteri sitreo teoritika apa? let's ask question oke, mari kita buktikan coy kita buktikan ujungnya map GTA San Andreas ini apakah ada ya? dia menggunakan speed boot ya kan? kapal lah ya sebuah kapal untuk menuju ke ujung map apakah kalian pernah mencoba ya? kalau kalian ada GTA ya GTA San Andreas di HP atau di laptop langsung coba coy itu mapnya nih, di sebelah kiri ya di sebelah kiri itu kan pantai kan? itu udah di ujung tuh dia mau mengarah ke ujung sana coy terus kita menuju sana nih apalagi yang terjadi menuju sana terus apa coy? oke oke, katanya disini ya apabila kita lurus aja terus ya dan kita itu akan balik gitu loh balik lagi ke pulau yang kita tinggalkan tadi tuh kita balik lagi gitu loh tanpa kita sadari sendiri katanya kita balik-balik aja balik lurus balik lagi kesini lurus terus balik lagi tanpa kita sadari coy kayak-kayak-kayak gak ada ujungnya gitu loh kayaknya padahal balik-balik doang nah, ini dicoba memakai pesawat ya apakah yang akan terjadi? kayaknya sama sih ya kayaknya sama balik-balik juga akhirnya ya kan oke, misteri selanjutnya adalah apakah kamu tahu apakah kamu tahu tentang di mana misteri graffiti in GTA San Andreas ya katanya di game GTA San Andreas disini ternyata ada sebuah graffiti coy graffiti tuh kayak tulisan-tulisan di tembok kayak gitu ya teman-teman jadi mari kita ekspedisi berlanjut coy ini katanya misterinya ini apa nih? tulisan-tulisan di atas ini apa nih artinya nih? oke, ini katanya dia keinginan tahu dia membawa dia ke tempat sini ya tempatnya ini ada sebuah graffiti gitu ya di tempat di mana tadi? kayak di sekitar kuburan ini ya jadi dia langsung saja menuju ke sana ya oke nah kan sebuah kuburan ini ya coba kalian lihat ya ini ada di sebuah kuburan coy oke, mari kita lihat terus dia turun oke, ini ada sebuah tembok dia temboknya oke, di kamera oke, di kamera ya di kamera pakai kamera dia supaya lebih jelas ya pada jam berapa nih? jam 20 katanya oke, sudah 19 1 detik wuh wuh waduh kok grafitinya tampil sendiri ya? kalian coba bisa cek sendiri di GTA San Andreas kalian ya pada jam 8 malam ternyata grafitinya disini timbul sendiri gitu ya berarti ada jam tertentu buat apa ya? grafiti ini dibikin nah, pada jam 6 pagi dia hilang katanya coba lihat ting wah wastaga loh kok hilang ya? terus buat apa grafitinya itu dibikin gitu loh pada malam hari dan pada pagi hari hilang wah apakah ini adalah konspirasi ada hantu di GTA San Andreas? waduh oke, yang selanjutnya lagi disini apakah kamu tahu ada apa tadi? ada danau hantu di GTA San Andreas oke, langsung saja kita menuju ke sebuah waduh pantas ya ini sebuah hutan kayak gitu ya kawan-kawan jadi sebuah hutannya ini ada apa aja nih ya? oke oh, ada danau ternyata ya terus apalagi nih? di danaunya ini airnya kok beda ya? airnya keruh kayak gini ya? kayak di Indonesia nih aduh keruh coy terus kenapa nih? oke, katanya danau ini dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya makhluk dari karakter Jensen Forrest dan Bigfoot ya Bigfoot dan beruang katanya oke dan ini airnya ini katanya kotor banget gitu karena itu kan bener gitu loh keruh airnya ya dan yang anehnya lagi ya temen-temen ini batunya ini kok bentuknya bulat-bulat kayak gitu ya dan ini teorinya katanya ya batunya ini jatuh dari langit dan dia terkubur disini coy dan disana oh ada batu yang menghalangi gitu ya oh batu yang menghalangi dari air kotor sama air yang bersih ini air kotor kan dan disini air yang bersih coy padahal deketan aja gitu ya cuman kok bedanya ada air bersih ya oh mungkin ya air yang disini ini airnya stop ya airnya disitu-situ aja gak keganti kalau yang ini yang air yang bersih ini dia jalan terus keganti-ganti sama air laut gitu ya mungkin seperti itu ya temen-temen mungkin sekian dulu ya video reaction sarek hari ini ya sabtu reaction ya mungkin kalau kalian suka langsung saja klik tombol like dan juga komen di bawah bang lanjut lagi bang cari misteri-misteri lainnya di gtsan andreas bang langsung saja ya kan langsung tulis di komen bawah nanti kita bakal lanjutin lagi sabtu depan ya kawan-kawan oke jadi sekian dulu video pada hari ini dan bagi kalian yang mau nonton lebih lengkapnya ini tadi durasi videonya 20 menitan ya dan gue tadi nonton hanya 7 menit saja kalau kalian tahu langsung saja di deskripsi sudah gue sertakan linknya ya kan langsung saja ditonton coy alright sampai jumpa di video selanjutnya salam kima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati